selamat menikmati hari ini adalah pertemuan ke-6 dimana kita akan UTS itu di pertemuan ke-8 jadi masih ada 2 pertemuan lagi rekan-rekan semua untuk kegiatan perkulian digital marketing yang mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Geri oke, untuk di sore hari ini saya juga mengucapkan terima kasih rekan-rekan yang sudah membuat tugas tadi saya coba cross-check sebelum saya mulai kegiatan perkulian yang sudah men-submit tugas sudah cukup banyak ya ada yang belum ini ada 2 orang si Muhammad Safiq dan Muhammad Haizel Rifazon ya jadi kalau jam 5 nanti saya coba log nanti kalau misalnya ya Muhammad Safiq dan Haizel Rifazon mau menyusul silahkan ya jadi diusahakan semua tugas baik dari tugas 1, tugas 2, ini tugas 2 Haizel Rifazon belum buat kemudian tugas 3, tugas 4 ya semuanya sudah dikumpulir termasuk tugas minggu depan belajar membuat CV dan surat lamaran pekerjaan ya oke, rekan-rekan semua saya coba untuk langsung untuk materi yang belum buka kamera saya coba cek dulu Celo Alva Rizky kemudian Roy Afriansah ya tolong dibuka kameranya kemudian Duafa Gipani ya tolong dibukanya dibuka kameranya selama kegiatan perkuliahan 1 jam ke depan agar fokus yang masih di jalan ataupun yang lainnya mohon fokus dengan kegiatan perkuliahan hari ini saya minta fokus 1 jam aja biar kita bisa bersama-sama membahas terkait mata kuliah digital marketing kita di sore hari ini yang saya bahas terkait topik website materinya sudah terlihat? terkereka semua? sudah Pak baik, di pertemuan ke-6 mata kuliah digital marketing hari ini di tanggal 26 September 2023 sebelum masuk di minggu kemarin saya mengucapkan terima kasih semua anggota kelas yang sudah berkenan hadir untuk kuliah umum atau kuliah digital marketing jadi harapannya dari materi yang kuliah yang saya siapkan dan itu juga Alhamdulillah disupport oleh teman-teman dari area Sumatera untuk menjadi pembicara ya dan ada Pak GM juga yang berkenan hadir untuk memberikan insight kepada kita semua semoga materinya bisa bisa membuka cakrawala rekan-rekan semua di mata kuliah digital marketing melihat bahwa peluang industri digital industri telekomunikasi dunia internet e-commerce dan lain sebagainya itu sangat terbuka lebar dan saat ini semua orang terkoneksi dengan konektivitas internet di smartphone ataupun di laptop ya gadgetnya mereka masing-masing sehingga ini bisa membantu untuk kita bisa memanfaatkan internet ini sebagai media pemasaran digital nah karena rekan-rekan semua disini mempelajari mata kuliah digital marketing harapannya rekan-rekan bisa banyak menggali ilmu dan saya juga memberikan assign tugas saya sudah sertakan video rekaman kemudian saya sertakan materi yang disampaikan semoga teman-teman bisa mempelajari karena dengan meresume kemudian membuat PPT mempresentasikan itu pasti teman-teman banyak pekerjaan yang diproses sehingga daya ingatnya pasti saya yakin diingat poin-poin penting yang mau di-share sehingga teman-teman tahu ternyata digital marketing ini sangat penting di dalam pemasaran saat ini khususnya di era industri 5.0 yang memang saat ini berhubungan dengan data dengan digital dan lain sebagainya oke nah sebelum masuk ada menurut saya ini sangat bagus videonya karena memang saya pengen selain saya sharing terkait beberapa materi yang berhubungan dengan digital marketing saya pengen semua mahasiswa saya yang saya ajar juga mengerti mengenai how the important things of attitude sikap behavior yang mungkin bisa menjadi kunci sukses buat teman-teman nanti kedepannya mau menjadi seorang pengusaha ataupun seorang karyawan yang memang teman-teman bisa ambil pelajaran dari video yang menurut saya sangat bagus ini saya coba izin play video disini saya berkong dengan seorang siswa yang hebat dikenal ayah yang akan menjadi dokter tapi siswa yang dikasih yang ini itu saya orang dikasih 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 saya saya sejana nggak nggak sepanjang jalan saya menganggai-anggai sejarah sepanjang jalan saya menganggai memindah untuk meminta tidak ada tidak ada satu orang yang memulia saya tidak ada hanya dua orang anak yang dalam pekerjaan diurnia diurnia dia diurnia 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mencetak jiwa siswa yang bagus, mencetak kedisimulasi siswa yang bagus, akhirnya menjadi sadus. Tetapi mencetak siswa hanya terlembang kertas, angkat, itu berbeda. Terima kasih. 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 halaman yang saya tulis seperti itu, jadi website ini lebih ke kumpulan halaman ya, nah kemudian halaman ini biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format hypertext markup language atau HTML, kalau teman-teman sedikit ini ya pernah mendengar istilah HTML di komputer atau di internet ya, yang dia biasanya diakses lewat HTTP kalau teman-teman pernah lihat ya HTTP kalau teman-teman buka misalnya ya bambangpurnomo hp.spot.com atau detik.com ya jadi di setelah www.detik.com di depannya itu biasanya ada HTTP http.2 slash www.detik.com misalnya ya itu HTTP itu adalah suatu protokol yang menyampaikan berbagai informasi dari server website ya, kemudian selanjutnya ditampilkan kepada para user atau pemakai melalui web browser sekarang untuk di website sendiri biasanya settingannya sudah untuk gadget yang berhubungan kayak laptop atau yang smartphone views gitu ya jadi kita bisa tampilannya beda misalnya kita membuka tampilan website di laptop, di komputer gitu ya dengan website yang kita buka di smartphone itu berbeda jadi memang ada yang namanya versi mobile untuk smartphone ada yang versi desktopnya seperti itu jadi kayak saya pada saat saya buat blog gitu ya jadi bisa saya setting tuh untuk tampilan yang blog seperti apa tampilan yang website untuk dibuka di laptop dan di mobile di smartphone seperti apa gitu ya website ini adalah suatu ruang atau halaman informasi dengan menggunakan teknologi hyperlink ya jadi link ya yang seperti saya sampaikan tadi www.detik.com misalnya ya dan menghubungkan tiap dokumen dengan teknologi pemakai dituntun untuk menemukan informasi yang ditampilkan ya jadi sejarahnya www.detik.com ini pertama kali dari tahun 91 yang ditemukan oleh tim Berners-Lee pada awalnya mereka ingin menemukan cara untuk menyusukan arsip-arsip risetnya jadi ceritanya mereka pengen menyusun agar arsip-arsip risetnya itu gampang dicari seperti itu nah sistemnya program ini berbentuk software perangkat lunak yang diberi nama Enquire dengan programnya itu Berners berhasil membuat jaringan yang menautkan berbagai arsip sehingga dapat mempermudah mencari informasi yang dibutuhkan sehingga teman-teman bisa dengan mudah sampai sekarang ya misalnya kita ingin mencari informasi tugas digital marketing bagaimana membuat desain misalnya ya teman-teman bisa cari informasi kemudian membuka websitenya kemudian yang kedua rekan-rekan bisa dengan mudah mencari direktori beberapa informasi yang ditampilkan oleh Google misalnya ya itu adalah salah satu arsip-arsip atau halaman-halaman yang berupa informasi yang bisa dibutuhkan nah website ini di dalam digital marketing kenapa dibutuhkan karena dia menampilkan informasi jadi pada saat kita seorang digital marketer di salah satu perusahaan ya kita membangun suatu website kemudian juga membangun sosial media ya kita memperbanyak konten sehingga yang seperti yang saya informasikan sebelumnya misalnya ya ada disini ada pengusaha dodol kentang dari kerinci misalnya dodol kentang amanah kerinci misalnya ya kita membuat konten sebanyak-banyaknya di website-nya jadi pada saat orang mencari di google dodol kentang jambi dia akan langsung merefer atau mendirect website kita agar di klik oleh si orang yang mencari informasi tersebut nah gunanya kita sebagai seorang digital marketer menggunakan website ini adalah untuk memberikan informasi misalnya profil perusahaan menjual produk apa ya kemudian menyampaikan informasi kepada pelanggan ataupun kepada para stakeholders terkait perkembangan perusahaan apalagi perusahaan-perusahaan yang go public listing di bursa efek Indonesia biasanya mereka harus tuh asas keterbukaan sehingga informasi-informasi itu harus ditampilkan di website resmi perusahaan gitu ya kemudian juga bisa menyampaikan update produk misalnya Apple pada saat di berapa minggu lalu mengupdate atau melunch iPhone 15 ya iPhone 15 mereka mengupdate di website resmi mereka Apple.com misalnya ya ada gelaran acara Apple Wanderlust misalnya ya bahwa disitu akan launching iPhone 15 Titanium dan lain sebagainya kemudian rekan-rekan semua sebenarnya fungsi tujuan website ini apa sih kenapa kalau kita di digital marketing harus concern terkait social media e-commerce dan website ini apa lagi gitu ya jadi fungsi website itu yang pertama adalah bagaimana fungsi website ini membantu komunikasi yang saya sampaikan tadi komunikasi menyampaikan informasi kepada pelanggan stakeholders dan semua orang yang membutuhkan informasi terkait perusahaan atau entitas bisnis yang kita bangun kalau misalnya sekarang kita menjadi pengusaha misalnya rekan-rekan disini ada yang pengen membuat bisnis kuliner kemudian teman-teman membuat social media membangun website-nya jadi orang tahu ini sebenarnya kuliner enak di Jambi dimana pada saat teman-teman semakin banyak konten yang dibuat di website tersebut algoritmanya Google mereka akan merefer ke sana gitu ya merefer ke websitenya teman-teman jadi ketika teman-teman mengetikan kuliner enak di Batam nah ketika orang di Batam yang punya bisnis kuliner yang banyak memposting tagar ataupun konten yang berhubungan dengan kuliner di Batam nanti akan muncul ya teratas seperti itu karena algoritmanya Google itu adalah find the information to the people jadi semakin kamu kalian sesuai dengan keyword manajemennya Google dan sesuai dengan artikel yang teman-teman buat di website-nya itu dia akan merefer ke website-nya reka-rekaan jadi itulah gunanya Google membantu kita untuk bisa mencari informasi kemudian juga di algoritmanya Google ada iklan juga Google Business jadi kita bisa juga mengiklankan jadi pada saat orang mengetik keyword tertentu kita akan muncul di halaman pertama ini lebih ke search engine optimization nanti itu mungkin part berikutnya jadi yang penting adalah teman-teman menyadari dan sangat mengerti bahwa website ini menjadi hal yang semangat penting dalam bisnis untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis produk new release informasi update performance bisnis dan lain sebagainya ke pelanggan ataupun ke semua stakeholders terkait bisnis perusahaan tersebut kemudian fungsi informasi fungsi entertainment juga misalnya kita membuat games membuat undian membuat dan lain sebagainya kita bisa menginformasikan ke website resmi kita because people find the information through the internet karena semua orang mencari informasi dari social media dari internet dari google dari yahoo.com misalnya cari informasi dan mereka akan mencari directory dari artikel-artikel atau website-websap yang disematkan di internet lewat misalnya website kita misalnya dendengbatoko.com misalnya seperti itu nanti orang akan cari informasi dendeng di mana nanti akan masuk ke directory website kita kemudian juga ada fungsi transaksi teman-teman juga bisa menjual produk lewat online jadi gak hanya lewat e-commerce juga somehow beberapa website juga melayani untuk melakukan jual-beli misalnya kayak planet misalnya spotstation.com misalnya teman-teman bisa beli atau somehow di website-nya adidas atau website-nya apple juga teman-teman bisa transaksi online di website mereka tanpa e-commerce gitu ya jadi bisa melayani transaksi jual-beli lewat website juga gitu ya kemudian tujuannya yang pasti menjangkau dan menginformasikan dan mempromosi juga media tanpa batas semua orang bisa mencari informasi lewat internet bayangkan ya sesuai informasi yang saya share sebelumnya ada hampir 200 juta pengguna internet yang jumlahnya sangat besar dan ini tentunya bisa membantu kita untuk mereka bisa mencari informasi mengenai kita jadi ketika kita bisa menginformasikan hal-hal yang unik dan sangat informatif itu kita bisa ditemukan apalagi teman-teman sekarang kita bisa memposting informasi di media sosial seperti Instagram Facebook TikTok Youtube kemudian di website jadi semua yang berhubungan dengan internet itu kita kuasai sehingga orang ketika mencari informasi mengenai perusahaan atau entitas bisnis yang kita bangun mereka akan gampang mencari informasi oh ini website resminya seperti itu kemudian media pengenalan perusahaan yang mengenalkan perusahaan kemudian sebagai media promosi juga kemudian fungsi dan tujuan website itu sebagai company presence produk service communication prospektif client entry door jadi orang ketika kita misalnya seorang vendor perusahaan jasa konstruksi kita menawarkan penawaran ke salah satu klien kita mereka pasti akan mencari informasi ini seberapa kompeten perusahaan ini jadi mereka bisa melihat website resmi kita ini perusahaannya resmi dan sudah berbentuk PT kliennya ABCDE ditampilkan di website produknya ABCDE laporan keuangan dan lain sebagainya sehingga ini bisa menjadi informasi yang sangat penting untuk melihat seberapa penting orang ini perusahaan ini dengan melihat dari sisi website kemudian increase company image tadi saya sampaikan important things because this is about company image jadi kita melihat company image itu bagaimana dari website ini sendiri ini keuntungan dari website itu sendiri ini teman-teman bisa melihat juga ini ada beberapa website rank market share jadi kalau dulu teman-teman saya juga banyak yang pakai wordpress kalau saya tidak tahu kenapa dari dulu lebih senang lewat blogger karena blogger ini milik google juga jadi pada saat saya login gmail ketika saya buka blogger.com dia akan connect ke langsung gmail kita jadi sehingga gampang untuk memanagenya jadi kalau saya pribadi yang dari 2007 saya buat blog itu menggunakan blogger kalau teman-teman disini ada yang suka pakai zoom karena bisa di connect ke .com wordpress kalau misalnya blogger ini kan bambang purnomo hp blogspot.com misalnya kalau wordpress mungkin sama juga misalnya teman-teman budi wordpress.com misalnya tapi kalau teman-teman nanti mau dikonekkan misalnya dari blog saya yang sudah ada itu bisa dikonekkan menjadi bambangpromo.com seperti itu kita coba lihat contohnya saya coba share website saya yang sudah lama tidak saya otak-atik karena saya lebih banyak saat ini ke youtube karena youtube lebih menghasilkan uang karena disitu bisa monetize sebenarnya kalau di website ini juga kita bisa blog atau website ini juga ini bisa bisa dimonetize juga ya tapi kayaknya kalau di youtube itu kalau saat ini lebih gampang sih kalau menurut saya karena orang lebih senang sebenarnya video dibandingkan tulisan seperti ini jadi kalau misalnya teman-teman lihat saya punya 19.500 subscriber video yang paling banyak itu ini di video belajar tena ayam petelur satu itu hampir 900.000 views ini ada sekitar 632 video ini yang saya coba upload kemudian kalau disini ini di blog saya ini ya karena saya jarang ini ya saya jarang posting lagi nah ya ini seperti ini jadi ini berupa arsip-arsip misalnya nih ya terakhir itu 2020 kontennya ya udah lama banget ya ini 2008 jadi saya nge-blog nih ya dari 2007 ya coba saya lihat blog pertama saya kayak gimana bentuknya ya sebenarnya ini gak penting-penting banget ya cuman ya ini kayak diari kita yang mungkin bisa kita tampilkan disini ya oke oke nah itu berhubungan dengan kalau blog itu ya personal blog ya jadi personal blog jadi kayak diari teman-teman yang mungkin teman-teman bisa share activity yang mungkin bermanfaat bagi orang lain nah saya coba lanjut nah disini teman-teman juga bisa gunakan nih WordPress Jomla Drupal saya belum pernah coba Drupal ya Magenta Shopify Bitrix banyak ya sekarang ya jadi kalau yang memang besar-besar kayak WordPress gitu ya ini yang teman-teman bisa gunakan blogger ya ini bisa teman-teman gunakan makanya saya beberapa tugas saya minta teman-teman untuk posting di blognya kayak tugas minggu depan saya minta teman-teman posting di blognya untuk tugas membuat desain CV dan sudah lama pekerjaan jadi teman-teman sudah kebiasa nih menggunakan internet jadi pada saat nanti even you are not website designer ya tapi teman-teman tahu bahwa pentingnya website ini sangat penting ketika kita menjalankan bisnis untuk menginformasikan corporate image product launch product information ya mengenai corporate ya ke perusahaan dan lain sebagainya kemudian beberapa tipe website rekan-rekan semua anggota kelas digital marketing ada yang berhubungan dengan non-profit website ya kayak misalnya tadi saya personal blog itu kan non-profit website orang bisa mencari informasi saya pernah menulis paling banyak viewsnya itu mengenai dampak BTS atau menara telekomunikasi kekesehatan manusia sekitar beberapa tahun yang lalu 2009 apa 2008 saya buat dan itu viewsnya banyak banget karena orang takut ketika di atas rumahnya ada menara misalnya di atas rukunya ada menara BTS atau di samping rumahnya 10 meter 20 meter ada menara BTS apakah ada impact gitu ya jadi banyak tuh informasinya yang dicari oleh orang gitu ya nah itu beberapa informasi yang informatif yang mungkin sangat dibutuhkan oleh orang gitu ya nah kemudian edukesial website yang berhubungan dengan pendidikan kayak website unja atau siakat gitu ya memang diakses oleh rekan-rekan mahasiswa info printer website info info terkait entrepreneur dan lain sebagainya e-commerce ya misalnya tokopedia.com lazada atau sopi ya bisnis website misalnya telekomsel.com pertamina.com telekom.co.id gitu ya portofolo website media website ya detik.com dan lain sebagainya mungkin bisa ya kategori-kategori website ada yang kategorinya personal ada yang perusahaan ada yang untuk bisnis pendidikan dan lain sebagainya oke rekan-rekan semua anggota kelas digital marketing next jenis-jenis website ada yang blog ya jadi blog ini lebih ke personal website ya mem-posting konten-konten berupa artikel gambar atau video untuk mendukung tujuan pemilik blog gitu ya toko online menawarkan produk atau layanan dalam bentuk toko website bisnis ini juga bisa transaksi gitu ya offering penawaran-penawaran produk dan pelanggan yang melihat website itu bisa bertransaksi di sana transfer dan lain sebagainya website pribadi ya misalnya untuk personal branding misalnya kayak gubernur atau pejabat atau misalnya pengusaha atau orang yang menginspirasi atau orang yang punya tujuan tertentu untuk memperkenalkan dirinya ke halayak siapa sih misalnya ya orang ini nah dia buat personal website misalnya ya bambangpurnomo.com misalnya gitu untuk membangun komunikasi gitu ya dan lain sebagainya kemudian ada website pemerintah gitu ya misalnya kementerian keuangan atau depan teman keuangan atau misalnya pajak kita lapor pajak kita buka website ini ya pajak gitu ya seperti pajak.co.id biasanya kalau website pemerintah ini belakangnya gu ya ada yang .com ada yang belakangnya .co.id ada yang .org ada yang ini ya macam-macam ya belakangnya ya kemudian ada website majalah ya kemudian website non-profit organization LSM dan sebagainya website portfolio yang tujuannya untuk pengalaman kerja menemukan peluang kerja ini contohnya kayak linkedin.com gitu ya atau freelance.com yang informasinya menampilkan untuk kita bisa mencari pekerjaan di sana dan lain sebagainya kemudian rekerakan semua ada macam-macam website berikutnya adalah website dinamis jadi website dinamis ini biasanya websitenya secara struktur diperuntukkan untuk update sesering mungkin nih gitu ya misalnya detik.com tuh ya di update setiap berapa menit sekali misalnya ya dan bisa diakses oleh para penggunanya user pada umumnya jika telah disediakan halaman backend yaitu untuk mengedit konten jadi ada redakson tim redaksi tim reporter dan lain sebagainya contoh website dinamis ini misalnya kompas.com detik.com gitu ya yang menampilkan informasi-informasi gitu kemudian nih contoh website dinamis ketika teman-teman membuka kompas.com dan ini kan berubah terus nih ya setiap berapa menit sekali headline-nya berubah informasi yang ditampilkan juga bertambah gitu ya sesuai dengan yang lagi nge-hype sekarang misalnya misalnya anggota DPR ketangkep misalnya korupsi OTT misalnya ya contohnya kemudian masuk berita di kompas dan ada langsung jadi headline dan sebagainya itu contoh kecilnya seperti itu kemudian ini ada website interaktif yang kalau teman-teman dulu pernah dengar kaskus mungkin sama mungkin anak-anak sekarang yang genzet ya mungkin udah gak ini ya gak familiar dengan kaskus teman-kaskus kalau jaman dulu sebelum ada Tokopedia atau apapun Shopee atau e-commerce ya kita bisa transaksi ini lewat kaskus gitu ya jadi mereka punya rekening bersama rekbar jadi pada saat kita transaksi kalau sekarang kan rekbernya si Tokopedia atau Shopee itu ketika si penjual menginginkan barang barangnya udah diterima pelanggan pelanggannya oke menerima dan langsung uangnya ditranspor oleh Tokopedia kalau dulu kaskus kayak gitu tapi berupa rekening bersama dari kaskus sendiri nah website interaktif ini adalah suatu website rekan-rekan semua yang memang pada saat ini terkenal contohnya website interaktif forum atau blog yang para pengguna bisa berinteraksi dan juga beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka nah kemudian reka-reka semua disini juga nih teman-teman bisa membuat banyak ya kalau saya lihat di browsing di internet ketika teman-teman mau hosting nama misalnya tadi saya bilang bambangpunomo.com dari blogspot itu saya naikkan statusnya jadi hosting jadi ada namanya ada .com misalnya nih teman-teman ya membuat usaha namanya dodolkentang kerinci nah teman-teman buat jadi .com itu bisa dia bayar ya ada biaya nih contohnya kalau .com 115 ribu kemudian .co.id 275 ribu online titik online ya .online misalnya dodolkentang.online dodolkentang.b 175 ribu jadi banyak yang bisa kita coba di misalnya di Niagara Hoster ini ya ataupun teman-teman bisa coba di website website lain yang banyak menawarkan untuk posting website ya seperti itu nah ini yang tadi saya ceritakan teman-teman sering lihat nih domain website ya domain itu yang belakangnya itu ya ada .co.id .co.id .acid .or titik id banyak ya jadi kalau .co.id itu biasanya badan usaha yang memiliki badan hukum sah gitu ya telkom .co.id kemudian misalnya lembaga pemerintah itu biasanya .go government .go.id kemudian ac ac.id unja ac.id lembaga pendidikan titik or titik id misalnya dipakai untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk ke dalam kategori .co.id .go.id atau milid acid kemudian war titik net titik id warung internet sch id lembaga pendidikan SD SMP SMO atau SMK school kemudian titik web titik id digunakan untuk organisasi badan usaha bersorang yang melakukan kegiatannya di website www oke kayaknya materinya sudah habis teman-teman silahkan bertanya terkait masalah website apakah website ini sangat penting buat bisnis atau buat nanti keduanya teman-teman digital mungkin silahkan ada yang mau tertarik bertanya silahkan monggo kalau gak ada saya pengen nanya deh saya pengen nanya karena waktunya masih cukup banyak saya pengen nanya kesini ke mariani repalina si halo yang gak buka ini ya gak buka kameranya mariani suka buka website website apa aja kalau boleh saya tahu gimana pak kalau kamu suka buka website apa kalau cari informasi kayak gitu kalau website contohnya kayak kalau misalkan cari jurnal itu dari website google schooler google schooler kemudian kalau mau buat ppt dari website slidesgo slidesgo kemudian ada yang lain website kalau biasanya berita contohnya website berita saya jarang buka berita sih pak biasanya cari informasi dimana kalau informasi dari aplikasi tiktok oh tiktok ya informasi tiktok oke lanjut ini saya pengen nanya ke Ilyas Ripai Ilyas Ripai ada 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 kendala gak buka kamera saya buka kamera oke kalau Ilyas biasanya buka website apa kira-kira yang sering dibuka cari informasi atau berita dan lain sebagainya wikipedia pak lewat apa wikipedia oh wikipedia lo selain wiki apa kira-kira kompas kalau untuk cari berita oke terima kasih haziel ripazon haziel ripazon ada oke saya catat dulu ya yang gak buka kamera haziel ripazon oke 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 siapa lagi nanda nenggola nih sama oke ya sama dua forgiven ya dan apa lagi oke 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 terima kasih yang sudah menjawab teman-teman tolong di saya akan note ya yang mahasiswa yang jarang buka kamera berarti you are not keep attention to the class so that's why I will note to you ya selain tugas kehadiran itu juga menjadi pentingnya karena kita sama-sama mengalokasikan waktu saya mengalokasikan waktu di sela-sela kesibukan saya untuk bisa memberikan sharing materi nah teman-teman juga mohon please keep attention agar teman-teman bisa mengerti terkait materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini untuk selanjutnya rekan-rekan semua untuk tugas di minggu depan saya minta teman-teman belajar membuat CV dan surat lamaran pekerjaan karena saya pengen mahasiswa saya juga selain mengerti mengenai digital marketing saya pengen melatih bagaimana teman-teman menulis saya berapa kali juga menjadi pembicara untuk bisa melatih menulis surat lamaran pekerjaan dan CV karena ini sangat penting untuk Anda ketika teman-teman selesai dan sudah diriunja teman-teman pasti akan membuat CV membuat surat lamaran pekerjaan jadi minimal ketika teman-teman sekarang sudah pernah dan melatih kemampuannya untuk menulis surat lamaran pekerjaan atau CV yang bagus nanti minggu depan saya akan coba review mana yang surat lamaran pekerjaan yang bagus mana yang kurang masih kurang baik dan perlu diperbaiki lagi sehingga informasi dan pembelajaran bagaimana membuat surat CV dan surat lamaran pekerjaan ini teman-teman bisa kuasai dan bisa membantu untuk next kalau teman-teman sudah wisuda katakanlah 2 tahun lagi wisuda ya teman-teman disuruh buat CV surat lamaran kerja ya untuk melamar teman-teman sudah tahu dulu saya pernah belajar sama Pak Bambang untuk membuat CV yang bagus nah disini asumsikan adalah teman-teman membaca info lowongan officer deployment program Bank Mandiri ya you are fresh graduate jadi asumsikan teman-teman baru lulus dari wisuda dari Universitas Jambi dan teman-teman tertarik untuk melamar posisi pekerjaan officer deployment program ODP Bank Mandiri ya ODP Bank Mandiri disini ada lulusan dari Universitas S1 atau S2 IPK minimal 3,0 ya kemudian maksimal umur 25 tahun bisa berbahasa Inggris belum menikah dan mau tidak menikah selama program ya mau ditepangkan di seluruh Indonesia ya nah teman-teman silahkan membuat CV yang sebagus mungkin pada saat teman-teman fresh graduate ya cantumkan pengalaman organisasi pengalaman kemampuan saya jago membuat desain misalnya saya jago membuat desain di Adobe Photoshop Illustrator atau saya bisa membuat menggunakan video editing after effect atau misalnya Canva atau saya bisa menggunakan Filmora dan lain sebagainya yang bisa teman-teman kuasai saya bisa menggunakan bahasa Inggris bahasa Rusia bahasa Jepang bahasa Korea dan lain sebagainya misalnya ya atau teman-teman pernah saya pernah magang dimana gitu silahkan dimasukkan dan dibuat sebagus mungkin sehingga saya bisa review oh teman-teman sudah menguasai atau tidak seperti itu nah ini teman-teman bisa menggunakan kampan yang simple teman-teman bisa masukkan foto yang bagus ya foto yang looks profesional kemudian kemudian masukkan data diri kemudian pengalaman magang misalnya ya aktif di organisasi apa aja misalnya kemudian skillsnya apa yang ada sehingga teman-teman itu siap seolah-olah besok teman-teman mau masukin lamanan kerjaan ke ODP Bank Mandiri karena kalau teman-teman isi SD, SMP, SMA kuliah diunja nama alamat nomor handphone email sudah gitu doang gak ada menarik-menariknya teman-teman harus benar-benar mencantumkan informasi yang lengkap sehingga ketika saya menjadi seorang recruiter saya akan melihat wah sebagai SDM di Bank Mandiri saya melihat wah ini bagus nih mahasiswanya ternyata banyak aktivitasnya kemampuannya skillnya bagus banyak kemudian kemampuan organisasinya ada pengalaman magangnya juga ada dan lain sebagainya sehingga ini bisa menarik untuk teman-teman lolos sortir ke tahap berikutnya gitu ya nah ini contohnya teman-teman bisa buat bisa edit template yang banyak dan bisa digunakan oleh rekan-rekan semua untuk tugasnya sudah mengerti ada yang mau ditanyakan rekan-rekan kalau ada yang belum mengerti nanti ditanya ya silahkan ya saya abis ini akan share materi tugasnya sama materi pembelajaran mengenai website hari ini jadi teman-teman bisa pelajari kembali ya biasanya juga saya juga apa ya kirimkan materi video youtube rekaman kegiatan perkulian jadi teman-teman bisa simak lagi ya nah untuk absen untuk hari ini tanggal 18 teman-teman saya coba buat disini ya untuk yang belum buat tugas silahkan dibuat ya jangan sampai kosong memang masih banyak waktu untuk ngulang tahun depan misalnya dengan mata kuliah yang sama ya misalnya mau lulus 5 tahun atau 7 tahun tapi sayang waktunya ya mungkin kalian sayang sama kami gitu ya sama dosen gitu ya pak saya pengen ulang lagi pak mata kuliah bapak digital marketing makanya tugas saya gak saya buat nih pak misalnya si sahfik misalnya ya sama haizel rifazan misalnya pengen ketemu lagi tahun depan sayang gitu umurnya ya jadi sebisa mungkin jangan dibuat jangan telat mensubmit tugas jadi harapannya teman-teman itu bisa mensubmit tugas tepat waktu ya oke untuk yang pertama saya absen dulu untuk Pradita ada hadir pak oke dibuka ya kameranya kalau kuliah Pradita oke Muhammad Amin Sobri hadir pak rapi Pratama hadir pak sahfik hadir pak belum buka buat tugas sahfik tinggal upload lagi pak oke Siti Koima hadir pak thank you Rifani hadir pak Reza Lia Namira hadir pak Putri Kesha hadir pak Paldi hadir pak Yanuar hadir pak Nanda Ena hadir pak kemudian Farul hadir pak hadir pak thank you Kyra hadir pak oke makasih Kyra kemudian next Roy hadir pak terima kasih Akbar hadir pak Farhan Farhan hadir pak Willy 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 Alfa ya oh hadir Celo hadir pak Umar hadir pak oke Padri hadir pak Sakira 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 hadir pak Ilyas Ilyas hadir pak oke Mariani hadir pak oke Hazel Rifason hadir pak kenapa gak dibuka kameranya ada kendala kah Sinyal Sinyal tadi pak oh iya pakai telkomsel ya biar bagus sinyalnya Muhammad Akil Mirtahul kami XL pak nah ganti ya iya pak iya pak iya oke Muhammad Akil hadir pak oke Menela Agustina hadir pak Yulanda hadir pak Dimas hadir pak baik oke mungkin itu kegiatan perkulian hari ini terima kasih banyak Pak ada yang mau ditanya silahkan izin pak saya belum absen tadi pak maaf siapa dua jagifan pak ini dua dua pak oh yang gak buka kamera tadi ya iya pak maaf pak ya pak saya sedang di jalan pak kenapa di jalan mengantar orang tua ke bandara pak oke minta tolong kalau selama kegiatan perkulian fokus dulu selama kegiatan perkuliannya ya kalau memang ada kendala atau info sakit atau ngantar orang tua atau yang lainnya informasikan di PM ke saya nanti saya coba kasih note ya iya pak maaf pak oke terima kasih semuanya untuk kegiatan perkulian hari ini jangan lupa tugasnya dibuat saya setelah ini akan coba share untuk materinya semoga bermanfaat dan dipelajari kembali dan bisa membantu buat teman-teman mengetahui mengenai digital marketing lebih dalam ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati